Intro Terima kasih telah menonton Kami at Chelsea TV Indonesia Akhirnya, Frank Lampard kembali ke Stamford Bridge Ia siap melakukan pekerjaan besar sekali lagi untuk Chelsea Namun bukan sebagai pemain, tetapi sebagai seorang manajer Sang legenda Chelsea tentu bekerja bukan tanpa tekanan Ia juga diharuskan bisa membawa kesuksesan bagi klub Meskipun pada kenyataannya, The Plus baru saja menjual striker annuler mereka Aaron Hazard Dan juga saat ini Chelsea sedang berada di bawah larangan transfer selama dua jendela bursar Padahal, seperti yang kita tahu Sang pemilik Roman Abramovic dikenal memiliki kebiasaan Gonta ganti pelatih secara teratur Dan bahkan status lampad Sebagai pahlawan klub tidak bisa menjamin Bahwa ia memiliki kekebalan agar tidak dipecat Maka dari itu, banyak PR yang harus segera ditangani dan dikerjakan Pelatih berusia 41 tahun tersebut Agar The Blues bisa melewati musim demi musim Dengan hasil akhir fantastis Kembali seperti di era masa jayanya Nah, berikut ini Chelsea TV Indonesia akan mengajar kalian semua Untuk melihat lima tugas terbesar Frank Lampard Sebagai manajer baru The Blues Penasaran apa saja yang harus dilakukan sang legenda Chelsea tersebut? Tonton sampai selesai, Blus! Pertama, memberi kesempatan pemain muda Akhirnya, banyak pemain jebolan Akademi Chelsea Mungkin benar-benar mendapatkan peluang di tim utama Selain karena masalah larangan transfer yang mau tidak mau Mengharuskan Lampard untuk memilih pemain muda Sebagian besar daya tarik Lampard adalah tentang cara dia menangani pemain muda Ketika di Derby County Ia sukses mendidik pemain seperti Harry Wilson dan Mason Mout Berkembang secara luar biasa Bahkan bisa menatap peluang masa depannya dengan bangga Terkhususnya adalah Mason Mout Yang saat ini telah kembali ke Stample Bridge Dan dipandang sebagai prospek besar untuk masa depan Chelsea Seiring dengan orang-orang seperti Kalum Hudson Uday Ia akan mendapatkan peluang yang lebih baik Setelah ditolak di bawah manajer sebelumnya Mauricio Sarri Selain sebuah keharusan, hal ini akan menjadi percobaan yang menarik Setelah bertahun-tahun Karena manajer Chelsea sebelumnya selalu mengeluhkan Bahwa mereka tidak punya waktu untuk mengembangkan pemain muda Kedua, memilih gaya permainan Jika kalian bukan fans Chelsea Akan sulit untuk memahami mengapa Mauricio Sarri Tidak melanjutkan pekerjaannya di Chelsea Padahal dalam satu tahun, ia sudah berhasil setidaknya finish di peringkat ketiga Premier League Membawa kembali The Blues ke Liga Champions Bahkan menggondol satu trofi kejuaraan di tingkat Eropa Hal tersebut jelas tidak terlalu buruk Tapi salah satu alasan mengapa penggemar Chelsea mungkin tidak menginginkan Sarri Adalah sederhana Yaitu karena Sarri Ball Di era Mauricio Sarri Banyak pemain menjadi frustasi ketika berjuang untuk metode yang disebut Sarri Ball tersebut Metode ini dianggap tidak efektif dan dianggap kurang bisa memaksimalkan bakat pemain Lampard mungkin akan menang banyak kali ini Karena dia sendiri dulunya adalah seorang gelandang serang yang hebat Ia selalu menikmati sepak bola terbuka yang menghibur Kecemburuan terhadap Jorginho pasti tidak akan ada lagi di era Frank Lampard Ketiga, mencari pengganti Eden Hazard Ini adalah tugas tanpa pamrih Hazard bukan hanya pemain terbaik Chelsea Bahkan ia bisa dibilang pemain terbaik di seluruh Premier League Kepindahannya ke Real Madrid dapat membantu menjadikannya salah satu yang terbaik di tingkat dunia Terlebih lagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo keduanya saat ini mulai menginjak usia 30-an tahun The Blues sendiri berhasil mendaratkan Christian Pulisic pada Januari Meskipun langsung meminjamkannya kembali ke Borussia Dortmund sampai sisa akhir musim Sekarang, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bersinar di Stample Bridge Chelsea nyatanya tidak boleh menggantungkan pada satu pemain lagi Meskipun diplot sebagai pengganti Hazard, pemain tim nasional AS itu bisa berbagi peran untuk menggantikan Hazard Di antara pemain berbakat lain seperti Willian atau bintang muda Hudson Udoi Keempat, mendapatkan striker sebanyak mungkin Ini bisa menjadi tugas terbarat Frank Lampard di Stample Bridge The Blues telah mencoba beberapa kali mendatangkan striker hebat dalam beberapa waktu terakhir Seperti Gonzalo Higuain dan Alvaro Morata Namun keduanya malah jatuh dengan buruk Olivier Giroud yang berhasil memenangkan piala dunia bersama Perancis di musim panas lalu Saat ini masih berada di Chelsea Tetapi sulit untuk mengetahui apakah dia akan menjadi pilihan pertama Oleh karena itu, Lampard mungkin harus melihat Temi Abraham dan melihat apakah striker Inggris U21 tersebut cukup baik Untuk menjadi pemain utama Chelsea setelah dipinjamkan ke Bristol City dan Aston Villa Selain itu, Chelsea juga mungkin bisa mencoba peruntungannya kembali dengan Morata Chelsea telah mengirim Atletico Madrid ultimatum bahwa mereka harus mempermanenkan Morata Atau mereka akan memanggilnya kembali ke Stample Bridge untuk musim baru Lampard harus berharap mendapatkan opsi terbaik yang ada Kelima, pergi dari bayang-bayang manajer sukses dari Legenda Klub Mungkin ini adalah faktor non teknis Tetapi bayang-bayang sebagai seorang Legenda Klub yang harus sukses Ketika menangani tim yang membesarkan namanya tentu mempunyai tekanan tersendiri Kenny Dalgis, Zinedine Zidane, dan Pep Guardiola Semuanya memiliki satu kesamaan Mereka mendapatkan status legendaris sebagai pemain Kemudian menikmati kesuksesan gemilang ketika mereka menjadi manajer salah satu mantan klub mereka Sebelumnya, tidak banyak pemain jubulan akademi mendapatkan kesempatan Untuk menuju tim utama Dan itulah alasan kembalinya Lampard ke Chelsea begitu istimewa Lampard adalah salah satu pemain terbaik klub sepanjang masa Dia tentunya akan menikmati hubungan khusus dengan para pendukung Mulai hari pertama sejak dia menginjakan kaki di Stample Bridge Hal ini tentunya sangat membantu Lampard ketika klub sedang mengalami musim yang sulit Tetapi itu bukanlah sebuah jaminan Satu-satunya cara untuk mempertahankan status legendaris itu Adalah Lampard harus bisa membuktikan kesuksesan Dan berusaha untuk menembus batas-batas yang mustahil Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah untuk Frank Lampard Untuk kabar ke-6 masih seputar Frank Lampard mengenai masa depan Tammy Abraham Pada konferensi pers pertamanya hari ini Lampard berbicara tentang para pemain Seperti Fika Yotomori, Mason Mou, dan Tammy Abraham Yang menghabiskan musim yang sangat baik Dengan status pinjaman di Aston Villa Mereka sangat penting dalam tim Dan mereka kembali sekarang Dengan catatan yang sangat bersih Seperti halnya setiap pemain Muda, tua, dipinjamkan Di klub apapun yang mereka buktikan Di perang musim Bahwa mereka memiliki peluang Untuk menjadi dalam utama Tammy Abraham adalah pemain yang sama Dengan yang saya mainkan di final Pemain seperti itu yang telah dipinjamkan Kembali dan tahu Bahwa apa yang mereka tunjukkan di perang musim Akan memberi mereka kesempatan Ungkap Frank Lampard Intinya bahwa Frank Lampard Telah melihat banyak pemain muda yang berpotensi Untuk bermain di tim utama Nah, dengan ini dipastikan Bahwa akan banyak pemain muda di Chelsea nanti Hmm, jadi semakin tidak sabar Untuk melihat aksi pemain muda Chelsea ya Blus Itulah tadi 5 tugas terbesar Frank Lampard Sebagai manajer Chelsea Versi Chelsea TV Indonesia Bagaimana menurut kalian Blus? Apakah kalian punya pendapat lain? Mari kita diskusi di kolom komentar ya As always, I will see you in the next video 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 Terima kasih.